hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga selalu dalam keadaan sehat ya amin hari keberapa puasa nih semoga tetap kuat ya Nah kali ini aku tuh mau nge-share tutorial ya bikin garnis yang simple-simple aja ini terbuat dari cabai hijau besar nah kemudian untuk bagian tahnyak pakai lobak gitu kan ini cukup simpel ya teman-teman sebenarnya harusnya nyari cabai merahnya eh cabai merah cari cabai hijaunya itu yang masih seger gitu kan ya Nah tuh aku tuh nggak punya ini kebetulan udah agak layu tapi nggak apa-apa masih bisa dimanfaatkan untuk contoh ya teman-teman Nah teman-teman yang ada di rumah bisa ganti sama cabai hijau besar yang ukurannya lebih besar gitu dan juga masih fresh Nah setelah dibentuk seperti ini teman-teman agak diturunin sedikit ke bawah gitu kan ya dipisah-pisahkan seperti ini pokoknya ya teman-teman kalau misalkan kurang ngerti bisa diulang-ulang videonya ya lanjut untuk bagian tengahnya dibuang kemudian untuk ngisi bagian tengahnya di sini aku pakai lobak lobaknya juga sama kondisinya udah layu gitu teman-teman ya Nah dipotong dibersihkan kemudian untuk bagian luarnya biar ada motif kayak bergelombang gitu di sini aku kupas kembali menggunakan pisau garnis yang bentuknya itu bergelombang atau bergeriki rapihkan lanjut tinggal kita iris-iris tipis ya diirisnya mah boleh pakai pisau apa aja bebas nggak harus pakai pisau garnis nah setelah diiris-iris tipis di sini tuh aku kasih pewarna makanan warna kuning gitu kan ya biar rada ngejreng ngejreng gitu ya teman-teman Nah siapkan mangkok atau baskom yang sudah berisi air kemudian ditambahkan pewarna makanan kebetulan di sini tuh aku pakai pewarna makanan dari merknya tuh kupu-kupu gitu kan ya kalau kurang banyak bisa ditambahin lagi nggak papa diaduk-aduk ya boleh pakai sendok aku nggak ada sendok jadi ngaduknya tuh pakai batang bunga bawang atau kembang bawang ya teman-teman diamkan sampai warnanya itu meresap kalau sudah tinggal ditiriskan jangan pakai serbet atau ya ini mah contoh aja teman-teman bisa keringkan atau ditiriskan menggunakan tisu nah lanjut karena punyaku ini kondisinya sudah layu jadi tidak usah menggunakan garam kalau teman-teman tuh punya lobaknya itu yang ngasih keras dan kaku gitu teman-teman setelah direndam boleh dikasih garam dulu supaya lebih lentur dan mudah ditekuk kalau sudah tinggal dipasang aja pokoknya ya teman-teman nah caranya seperti ini cukup simple banget pokoknya kalau sudah bisa langsung dipakai oke teman-teman sampai disini dulu videonya terima kasih banyak sudah nonton video ini sudah support channel ini bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe ditunggu ya supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di-share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video aku berikutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa optimizing Terima kasih telah menonton